Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri berjikir setiap malam selama berbulan-bulan sebelum menentukan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hasto menyebut bahwa Megawati bersujud memohon kepada Tuhan yang mengkuasa. Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya Usai Yeni Wahid menyatakan resmi mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari Mbak Yeni Wahid. Suatu perlunungan yang mendalam yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri spiritual. Indonesia adalah negeri yang bergerakkan oleh suatu landasan moral, etika, ajaran-ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran, tentang bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan didedikasikan bagi ambisi orang per orang, apalagi suatu keluarga. Karena itulah pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Mega, tadi Pak Aritanu menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa Mbak Yeni Wahid dengan seluruh keluarga kusturian hari ini mengungkapkan suatu dukungannya. Tentu kita sangat berterima kasih. Ini adalah energi perkembangan kita. Dan saya menjadi saksi bagaimana berbulan-bulan lamanya setiap malam Ibu Mega ini berjikir dengan tasbih merah. Beliau sama dengan Bung Karno menyadari suatu kekuatan dari sang ilahi. Soekarno mendapatkan gelar Dr. Henry Skaosa tentang Tauhid. Maka kami pun meyakini bahwa seluruh nafas kehidupan digerakkan oleh nilai-nilai ilahi. Dan itulah yang tadi getaran itu kami rasakan dari Mbak Yeni Wahid. Suatu getaran yang kami yakin akan bergerak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kerote. Nah di dalam berjikir dan juga ketika Ibu Mega bersujud, memohon petunjuk pada Tuhan yang mahu kuasa Allah SWT, beliau mengatakan kepada saya bahwa ini bukan kepentingan PDI Perjuangan, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan keluarga. Maka saya menjawab seluruh harapan rakyat Indonesia terhadap sosok pemimpin yang punya pengalaman lengkap, yang jujur merakyat, yang visioner tetapi membumi, yang juga berasal dari kalangan kita semua, dari kalangan rakyat biasa. Dan itulah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di dalam perlindungan itu, mengapa diumumkan Pak Mahfud di kantor di Ponegoro? Karena disitulah menjadi momentum yang sangat penting ketika seluruh gerakan arus bawah rakyat itu menyatu, melawan suatu pemerintahan yang zolim saat itu. Dan kita digerakkan oleh pengorbanan mahasiswa. Maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditablak. Ini dari kesaksian Mas Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaluddin, dari berbagai banyak tokoh-tokoh. Mereka kemudian bergerak karena mereka disatukan, ada koneksitas rasa sebagaimana Mbak Yeni Wahid tadi sampaikan. Maka tembang Mbak Yeni Wahid tadi bukan hanya menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua, bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itulah tadi Mbak Yeni menyampingkan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud, dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat, bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong cilik, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum, agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merombak sistem politik yang sangat liberal itu semuanya, itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD. dan ketaran itu sekarang semakin luas apalagi dengan tembang Mbak Yani kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Danjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, ini tembangnya luar biasa, kami begitu terharu dengan tembang tadi, baru usia saya sudah 56 kali ini tadi, mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa, ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani Wahid. Terima kasih. Ganjar Mahfud, Pernah!